Assalamualaikum teman-teman di video kali ini saya mau masak lobak daging sapi nah ini tuh adalah salah satu masakan harian di hongkong yang rasanya enak banget bikinnya juga sangat mudah sekali nah kita langsung saja ke bahan-bahannya dan cara buatnya pertama-tama disini saya siapin daging sapinya dulu disini saya pakai daging sapinya yang segar ya dan saya pakai daging sapinya ini yang bagian banyak uratnya seperti ini biar nanti hasilnya itu enak kalau mau yang pakai yang frozen itu boleh beli yang aulam ya teman-teman nah sekarang saya potong-potong dulu daging sapinya ini saya potong dadu sedang aja seperti ini kita potong-potong semuanya sampai selesai dan kalau sudah sekarang mau saya pindahkan dulu ke dalam wadah ini saya pakai daging sapinya kurang lebih setengah kilo ya teman-teman setengah kilo lebih nah kemudian disini nah kemudian disini daging sapinya itu mau saya jutsoy dulu atau saya rebus sebentar di air yang panas tidak usah mendidih airnya cukup panas aja langsung masukkan dan kalau sudah terlihat airnya keruh itu tandanya darahnya sudah keluar ya sekarang langsung aja saya angkat kemudian airnya ini saya gak pakai saya buang aja air yang bekas ngerebusnya ini dan daging sapinya ini mau saya cuci lagi di air mengalir kemudian untuk lobaknya ini saya pakai satu buah ini ukurannya lumayan besar banget teman-teman ada satu kilo lebih ya sekarang lobaknya mau saya kupasin dulu kulitnya bagi yang gak suka terlalu gak usah terlalu suka lobak boleh belinya yang ukuran sedang atau yang kecil aja ya kalau saya disini suka lobak jadi saya beli yang ukuran paling besar nah sudah selesai saya kupasin mau saya cuci dulu kemudian akan saya potong-potong nah untuk memotong lobaknya ini dipotong menyerong aja sambil dibalik-balik seperti ini ya lobaknya jadi menyerong seperti ini tidak usah terlalu tebal tidak usah juga terlalu tipis jadi cukup sedang-sedang aja kita potong-potong lobaknya semua dan kalau sudah ini mau saya pindahkan ke dalam wadah ini jadinya lumayan banyak banget ya teman-teman lobaknya ini untuk bumbunya disini saya pakai jahe iris tipis-tipis dan saya pakai 4 lembar aja kemudian 3 siung bawang putih cukup digeprek aja atau dipotong besar-besar juga boleh ya 2 siung bawang merah kita potong tebal-tebal seperti ini aja disini saya tidak menambahkan bunga lawang atau daun salam kering itu saya tidak tambahkan apapun ya cukup ini aja nah sudah sekarang saya akan meracik bumbu sausnya disini saya pakai saus cuho pasta saya pakai 2 sendok makan karena tadi lumayan banyak ya teman-teman daging sapi sama lobaknya saus tiram 1 sendok makan kecap asin saya pakai 1 sendok makan kemudian ini kecap asin yang warnanya pekat itu ya yang warnanya hitam saya tambahkan sekitar setengah sendok makan aja ini cuma untuk menambah warnanya agar lebih pekat lagi kemudian kita aduk-aduk gak usah ditambahkan air dulu ya teman-teman kita aduk semuanya sampai tercampur lalu kalau sudah kalau kalian suka dengan gula batu boleh ditambahkan bagi yang gak suka boleh di skip ya disini saya tambahkan cuma 2 butir gula batu yang kecil-kecil itu nah sekarang saya panaskan dulu wajan kasih sedikit minyak kalau sudah panas disini saya akan tumis dulu jahenya saya tumis jahenya sampai wangi kemudian masukkan bawang putih dan juga bawang merahnya tadi kita tumis-tumis lagi sampai warnanya agak kecoklatan kemudian kita masukkan daging sapinya kita aduk-aduk sampai daging sapinya ini terkena minyak dan api agak kering seperti itu disini baru kita masukkan lobaknya atau lobaknya bisa dimasukkan nanti pada saat kita ngeman juga gak apa-apa disini saya campur aja menjadi satu kemudian aduk-aduk dan kalau sudah ini masukkan bumbunya tadi teman-teman bumbunya ditumis-tumis lagi baru nanti disiram dengan satu mangkok nasi air aja tadi pada saat saya masukkan bumbu ternyata kameranya itu off teman-teman jadi mohon maaf ya nah ini saya masukkan airnya cuma satu mangkok air aja gak usah terlalu banyak karena lobak ini kan dia nanti keluar air nah kalau sudah disini saya akan masaknya menggunakan presto bagi teman-teman yang gak punya presto boleh pakai ngapo ya atau panci yang dari tanah itu nah disini saya akan presto selama 15 menit kita nyalakan dulu pakai api besar biarkan dia sampai berbunyi prestonya itu nah dan ini kalau sudah berbunyi seperti ini kita pindahkan apinya ke api sedang lalu kita masak sampai 15 menitan dan setelah 15 menitan kita tunggu sampai uapnya itu habis baru kita buka nah seperti ini kalau uapnya masih banyak di dalam itu prestonya susah untuk dibuka boleh disiram dengan air keran ya nah ini hasilnya teman-teman dagingnya udah empuk tapi kalau beli yang daging yang frozen itu teman-teman boleh prestonya 20 menit ya tapi 10 menit presto daging kemudian 10 menit lagi baru masukkan lobaknya nah ini udah cukup empuk sekarang saya sudah pindahkan ini ke dalam piring saji dan ini asli enak banget teman-teman semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih wassalamualaikum puisque ise berada jumbo ya 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 nah ya lá 有 �